Intro Pemerintah Kabupaten Morejambi turunkan 3 alat berat ke lokasi jalan rusak di Bahar Selatan sejak Senin lalu. Hingga kini setidaknya sekitar 50% titik kritis jalan di tempat ini sudah tertangani. Pemerintah Kabupaten mengaku akan terus melakukan upaya perbaikan. Kepastian tersebut diungkapkan Bupati Mas Nabusro, seperti disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Morejambi Yul Tasmi, bahwa terhadap kondisi kerusakan jalan di Bahar Selatan, pihaknya telah mengambil langkah konkret penanganan dengan menerjunkan sejumlah alat berat ke lokasi sejak Senin lalu. Meski diakui Yul Tasmi, berita yang beredar di media sosial belum lama ini tidak semuanya benar, namun yang pasti sejumlah titik jalan memang mengalami kerusakan. Penanganan sementara melalui program gerakan sapu lubang atau GSL, pihaknya bersama-sama masyarakat telah memperbaiki kerusakan jalan. Sejak Senin lalu hingga kini, sebanyak 50% titik kritis jalan sudah bisa ditangani. Lebih lanjut, Yul Tasmi menjelaskan, penanganan khusus untuk membangun jalan permanen di wilayah ini sudah dianggarkan sebesar 7 miliar. Yul Tasmi juga memastikan alat berat yang diterjunkan akan terus bekerja hingga sepekan ke depan. Terhadap titik-titik yang kritis, telah kami lakukan penanganan, sementara menggunakan GSL dan bantuan masyarakat setempat. Warga yang antusias juga memberi bantuan, material. Saat ini, ada kegiatan yang dikhususkan untuk sana, cuma dalam proses tender. 7 miliar dianggarkan untuk akses ke Sungai Bahar. Semuanya dalam proses tender. Tapi menjelang penanganan secara permanen, kami telah menurunkan 3 unit alat berat dan 2 mobil truk yang saat ini sedang melakukan penanganan partit-titik kritis. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.